Meski nota keberatan atau eksepsinya ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sera, Nikita Mirzani mengaku tak merasa kecewa. Namun ia berjanji bakal membocorkan nama-nama Oknum yang membantu Dito Mahindra dalam kasus pencemaran nama baik yang menceratnya itu. Setelah eksepsinya ditolak, Nikita Mirzani bakal menjalani sidang lanjutan pada Senin 12 Desember 2022 guna memberikan pembuktian. Nikita pun berencana membuktikan jika kasus tersebut didalangi oleh beberapa Oknum. Lebih lanjut, jana tiga anak itu mengaku tindak keberatan dengan keputusan Majelis Hakim yang menolak eksepsinya. Hal itu lantaran Nikita Mirzani ingin merihat langsung sosok Dito Mahindra di persidangan yang akan datang. Diberitakan sebelumnya, Nikita Mirzani kembali menjalani sidang atas kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Dito Mahindra. Dalam sidang yang dikelar pada Senin 5 Desember 2022 di Pengadilan Negeri Serang itu, Nikita Mirzani dihadirkan secara langsung. Namun sayangnya, Nikita Mirzani harus menerima keputusan Majelis Hakim jika nota keberatan yang disampaikannya beberapa waktu lalu tidak diterima. Terima kasih telah menonton!